Halo Sobat Kompas TV, kembali kita akan update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Kamis 28 Juli 2022, bersama saya Sinta Milenia di Top 3 News Kompas TV. Berita pertama pada hari ini, Sobat Kompas TV, Kopda Muslimin atau Kopda M, anggota TNI otak penembakan istrinya sendiri, ditemukan tewas pagi ini. Kopda Muslimin ditemukan tewas di rumah orang tuanya di Kendal, Jawa Tengah. Ia ditemukan meninggal dunia usai menjadi buron setelah diduga menyuruh sejumlah orang untuk membunuh istrinya sendiri. Jenazahnya langsung diotopsi. Temuan sementara menyebut Kopda Muslimin meninggal dunia karena keracunan. Pemeriksaan luar tidak ditemukan luka akibat kekerasan tajam atau benda kubur. Dari pemeriksaan dalam didapat tanda mati lemas yang diduga oleh karena penyakit pada otak atau keracunan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardhani Maming, menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi siang tadi. Mardhani Maming menyerahkan diri setelah sebelumnya masuk daftar pencarian orang KPK. Maming diduga terima uang sebesar 104 miliar rupiah terkait izin usaha pertambangan. Uang diterima Maming dalam jangka waktu 2014 hingga 2021. Berita terakhir pada hari ini terkait perkembangan kasus Brigadir Yosua. Sample otopsi ulang Brigadir Yosua Huta Barat telah tiba di RSCM Jakarta. Lebih dari 20 sampel ini akan diperiksa dan diteliti oleh ahli di Laboratorium Pathologi dan Anatomik RSCM sebelum pemeriksaan lanjutan oleh anggota tim Forensik Independen. Ade Firman Syah, Ketua Umum Persatuan Dokter Forensik Indonesia sekaligus Ketua Tim Forensik Independen ini memperkirakan proses pemeriksaan sampel hingga menjadi selat ini membutuhkan waktu sekitar 2-4 minggu. Memang waktunya harus kiring-kiring. Setelah sampel ini ditima, pasti akan dinilai dulu konsistensinya apakah bisa diproses atau tidak. Bila belum bisa diproses, maka harus difiksasi supaya jaringan tersebut bisa optimal untuk diproses. Dan setelah itu juga kita akan lakukan pemotongan dan pewarnaan yang baik tentunya itu dari jawat kami, dokter spesialis patologi anatomi yang bisa menjelaskan. Tapi memang pengalaman kami untuk sampel-sampel post-mortem ini punya banyak kesulitan. Tidak hanya pada jenazah yang sudah dikubur lanjut seperti Almarhum, namun juga pada yang jenazah segar pun juga memiliki pertimbangan yang lain. Baiklah Sobat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Kompas TV. Saya Sintam Belenia pamit undur diri dan sampai jumpa.